Intro Majalingka dikenal sebagai kota kecap salah satu pabrik tradisional tertua yang saat ini masih tetap eksis yakni kecap Majamenjangan yang berada di pusat perkotaan tepatnya di Jalan Suha, Kecamatan Majalingka, Kabupaten Majalingka Kecap Majamenjangan yang dirintis oleh almarhum saat uang sadijaya pada tahun 1940 silam kini dilanjutkan secara turun-temurun kepada sang anak, salah satunya Nana Suharna yang merupakan putra bungsu sekaligus generasi kedua dari pemilik pabrik kecap Majamenjangan Nana menyampaikan awalnya kecap ini bernama Bulan Bintang namun pada saat mengirim kecap dari era tahun 1940-an tentara pemerintahan Jepang kerap kali menghancurkan karena tidak suka dengan nama Bulan Bintang sehingga orang tuanya terpaksa menggantinya dengan nama Kecap Majamenjangan hanya disarankan 1940 ya, tapi tahun 1940 itu kan bulan Bintang tapi bulan Bintang ya hanya pada saat pengiriman kemana waktu itu kan ngirimnya pakai ini, pakai sepeda masih jaman sepeda ngirim ke luar kota biar cerita almarhum orang tua katanya ketemu tentara Jepang kurang suka dihancurin lah dihancurin dihancurin terus terinspirasi harus diganti diganti dapat ilham ya Majamenjangan salah satu pegawai pabrik kecap Majamenjangan Aminta menambahkan dirinya telah bekerja di pabrik kecap sudah puluhan tahun pria asal Kelurahan Cicuruk kecamatan Majelengka ini mengaku atas kinerjanya yang sudah lama tepat di tahun 2019 ia diberangkatkan umroh ke Tanah Suci tahun 1965 65 berarti udah paham berarti Pak bikin kecap itu kayak gimana Pak udah paham berarti ya Pak ya tahun tahun 2019 akhir umroh ke umroh ke senang Pak bisa umroh Pak ya alhamdulillah senang Pak ya iya sementara pada awalnya kecap tertua ini hanya memproduksi dengan rasa orisinil yakni manis sedang tapi kemudian atas hasil survei dan evaluasi kini kecap Majamenjangan memiliki dua varian rasa yakni manis sedang atau orisinil dan rasa manis Cili Ortega RCTV Majelengka